Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Kakanda Selamat sempat sekalian, pagi ini saya akan meninjau Ruas jalan dari Lengkuk sampai Congyang ya Karena ini saya sudah ada satu bulan Tidak melihat situasi kondisi terakhir Tentang ruas jalan Lengkuk sampai Congyang Dampak dari kemungkinan jalan tol Bagaimana kelanjutnya? Simak bersama Kakanda, Engren Indonesia Mantap Sampai sekalian, saya sekarang sudah ada di jalur Lengkuk-Congyang ya Sudah memasuki daerah Pase ini ya Lengkuk maaf Dan jalan masih kondisi sampai saat ini ya Yang ini terutama dengan Lengkuk ternyata masih seperti biasa nih Dan kita pantau terus ya Sampai Lengkuk nanti ya Eh maaf sampai Congyang Kita ingin tahu situasi terakhir Apakah ada perbaikannya atau tidak Nah mari kita simak Ya sahabat-sahabat sekalian Ini untuk di pengelian pasir ya Yang belok kirinya di Cilalaren Dan ternyata ini juga masih belum ada perbaikan Nah jadi kondisinya masih sama dengan bulan yang lalu ya Oke lanjut Kita akan ke situasi kondisi sampai akhir ya Patang terus sampai akhir tayangan video ini Sehingga ada bisa mendapatkan informasi tentang progres terakhir Untuk situasi jalur luas dari Lengkuk sampai dengan Congyang Ya ini sahabat-sahabat sekalian underpass ya Dari Cilalaren Tentang Paseh ya Lengkukaler ya Ini maksudnya Lengkukaler ya Kecamatan Paseh Pernah terjadi kecelakaan disini nih ya Ada yang meninggal karena tergilas oleh Sepeda apa apa Oleh truk ya Sepeda motor tergilas oleh Dan aktivitas juga ternyata napak sebelah kanan ya Oke kita akan lurus ke arah Congyang Dan ternyata untuk situasi disini pun masih sama ya Masih sama dengan sebelumnya Belum ada perbaikan Masih tetap ya kondisinya Alat-alat berat atau truk-truk besar itu ada melipas darah sini Napak sekarang tidak begitu banyak Namun memang disini sudah ada urugan-urugan ya Yang lubang-lubangnya ini sudah ditutup Tapi kalau masalah ini waktu lebaran ya Ternyata terakhir terlewat sini Ternyata memang sini sudah ada Apa namanya ya Diratakan ya Nah ini tapi Ya masih tidak nyaman lah ya Masih belum kekendan Ternyata debu-debunya lelah Anda bisa lihat ya Sini asmarau Ini Aduh Bayangkan Anda bisa melihat ya Kebul Ini Sudah sedikit rata lah ya Sudah dikasih balas nih Sudah disertum sebagiannya Ya agak sedikit Lancar lah Agak sedikit mulus ya Tapi jauh dari mulus Tapi minimal masih bisa dilalui ya Untuk kedua-kedaraan yang memiliki Apa namanya Ban yang tinggi ya Namun memang masih tidak nyaman Ini masih belum di asfalt Sama-sama sekalian Ya nampak jalannya masih seperti Sama ya ketika lebaran Wow Ada apa di depan? Ada antrian? Ada antrian Oh Ada bus ternyata ya Ada bus ya Ngantri 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 Nah ini depan kita akan menemui Apa namanya GTO GTO Paseh ya Dimana GTO ini Untuk orang-orang yang keluar ke Congyang Ke Gua 2 Ke Ujung Jaya Maaf Ke Legok ya Kalau Ujung Jaya Nanti bisa keluar dari Ujung Jaya Itu Anda nanti bisa keluar di GTO Paseh Nah sekulang dari sini Saya akan memantau Untuk situasi progres pembangunan Jalan tol Khususnya di area GTO Paseh Lalu jembatan Burung-Buyuk Dan terakhir adalah Kita kemudian Untuk pemasangan geoform ya Yang dimana Untuk fondasi dari jalan tol Itu menggunakan Steropo Hahaha Sekelas Seteropo Maksud saya Tetapi itu yang digunakan GTO Tapi itu sama Cuma yang beda ketebalan saja Nah sahabat-sahabat sekalian Nampak di depan ya Yaitu sebelah kanan Ini merupakan exit Ke GTO Di GTO Paseh ya Berbatasan dengan desa jambu nih Desa jambu kecamatan Coyang Kalau ini sebelah sini Memang masih Termasuk ke kecamatan Paseh Dan nampak sekarang ini Untuk water barrier ya Itu sudah copot ya Tapi jalannya potong banget ya Sahabat-sahabat sekalian Dan biasanya disini suka ada Makanya ini basah nih Jadi disiram nih oleh Pekerja atau kontraktor tol ya Karena ini memang debu-debunya ini Sangat membahayakan bagi para penumpang sepeda motor Tuh sama Ya Para pemotor Dan disini ternyata masih tetap Belum ada perubahan Sahabat-sahabat sekalian Anda harus offload Oh lihat Situasinya masih sama ketika lebaran ya Ketika lebaran waktu itu Saya pernah lima lintas Pas hari Hak-haknya setelah lebaran Karena saya mudik ya Ke kampung halaman Lewat sini Nah Ternyata jalannya masih sama Ya Nampak ada antrian Sahabat-sahabat sekalian Karena memang jalannya agak Dalam ya Sehingga truk-truk Ini tidak bisa cepat ya Karena takut patah as ya Dan nampak ini masih ada kolam Bisa lihat tuh Dan ternyata memang Masih parah Masih parah Ternyata sahabat-sahabat sekalian Ntar kita lihat dulu situasinya Oh nampak ya Nampak Jalannya masih offload Dan terjadi adrian ya Karena memang Ada area-area tertentu yang sangat dalam Sehingga kendaraan tidak mau melintas ya Sehingga terjadi menunggu Dan kehatian ya Oke Kita Dahului dulu ya Oke Dahului agar Bisa lebih cepat lagi Nah situasi di depan Dan untuk daerah ini juga sama ya Ini berarti Cipamekar nih Sama Situasinya belum Asfal ya Jalannya masih seperti Bulan lalu Aduh Lumayan kita bisa offload ya Ya tapi masih bisa dilintasi ya Sahabat-sahabat sekalian Tidak begitu terlalu terpuruk lah Masih bisa berusaha untuk mencari jalan-jalan yang Bisa dilintasi ya Tapi kalau untuk sedan Memang agak ngeri Agak ngeri ya Kalau untuk sedan Hati-hati Ini memang hari Minggu ya Sahabat sekalian Nah mungkin para pekerja pun Sedang berhenti ya Untuk terpuruk beratnya Tidak melintas ke daerah sini Ke daerah Jambu ini Dan ada warga yang sedang menyirap Karena mungkin Ada Ton cemaran udara Dari debu-debu yang berterbangan Ini yang kasihnya naik sepeda motor ya Sahabat-sahabat sekalian Udaranya kotor Oke sampai saat ini belum ada progres ya Dari sejak lebaran nih Ini termasuk jalan kabupaten ya Sahabat-sahabat sekalian Bukan jalan provinsi Atau bukan jalan nasional Ya depan kita memasuki cepat makar ya Kuburan Warga ya Dan nampak disini Jalannya memang Sudah disetum ya Sudah dibalas Sudah di Lubang-lubang sudah ditutup Namun belum dilakukan Pengaspalan Dan jalan Berdebu ya Oke di depan ini Juga termasuk jalan yang parah awalnya ya Kita lihat ya Apakah Juga ada perubahan atau tidak Wow Mantap Tuh lihat tuh Debunya Wih Kita seperti memasuki Gurun pasir Kita masuk Gurun pasir Gurun sahara Kita masuk ke gurun pasir ya Debunya luar biasa Mantap Mantap Pokoknya mantap Tuh yang sepeda motor Kasian Oke Dan di depan Nampak Ada truk yang sedang menyiram ya Karena ini Dia bolak-balik nih Nah Anda bisa lihat truknya Yang warna merah Tuh Dia sedang menyiram air Dia sedang menyiram-jalan Tuh Ya Karena Ada tutupan dari warga Dan merupakan kewajiban juga Nah ya Saya ingatkan kembali nih Untuk pemegang proyek Ini kan ada dua Pertama Apabila Debu-debunya ini Berterbangan Maka harus disiram dengan air Lalu yang kedua Ketika truk mengangkut Tanah-tanah yang ada di ban Itu jalan asfal utama itu Harus diperbaiki Harus dibersihkan itu Harus di sapu bersih Tidak boleh jalan asfal itu Kena Kotoran-kotoran Dari ban yang membawa tanah Ya Yang dari Pegas proyek Nah itu yang Berdapat kepada Kecelakaan ya Karena sepeda motor Bisa tergelincir nih Akibat jalan yang licir Nah Sampai-sampai kalian Ini di Cima Makar Masih seperti dulu ya Dan ternyata ini Yang masih tetap lah Masih tetap Seperti Masa Akan like Comment Subscribe Agar kalian bisa mendapatkan informasi Tentang situasi perjalanan Motor huas Dari Lego Sampai dengan Suatu Bisa Maka Anda Enggara Indonesia Mantap Terima kasih telah menonton Nah Seperti inilah Sampai-sampai kalian Jadi Pihak kontraktor Atau pelaksana proyek Itu punya tanggung jawab Terhadap Lingkungan ya Nah Nampak Kendaraan Sedang Melakukan Penyiraman Maaf-maaf Sekalian Maaf Sampai sekalian Ini Karena Backlight ya Cuaca kurang S Ini kurang bagus Pencahayaan Matahari Mataharinya Melawan Saya Saya Melawan Matari Maaf Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton